Halo, selamat siang Sobat Ipot semua. Apa kabar nih? Semoga Sobat Ipot semua selalu dalam keadaan baik dimanapun Sobat Ipot berada. Kembali lagi bareng aku Lucia Dewanti dari tim Ipot Fun yang pastinya akan nemenin kamu semua nih di siang hari ini. Mungkin yang lagi pada WFO, abis pada makan siang terus ngantuk, terus lagi curi-curi waktu nih buat denger dan juga belajar bareng sama Ipot. Welcome! Welcome! Atau mungkin yang lagi WFH tetap stay safe walaupun masih di rumah nih dan masih sedikit makan aktivitas gitu ya di luar rumah. Tetap semangat buat semua. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang window dressing nih Sobat Ipot semua. Mungkin kalau misalnya Sobat Ipot yang mengikuti kabar market, pasti nggak asing lagi nih ya kalau IHSG di minggu lalu itu dapat title all time high. Yang artinya tertinggi sepanjang masa nih. Nah berkaitan dengan itu di akhir tahun ini memang biasanya secara historical menunjukkan kalau laju IHSG sendiri memang mengalami penguatan setiap akhir tahun. Dan pastinya ada fenomena window dressing juga nih biasanya di akhir tahun ini. Nah makanya hari ini kita bakal ngebahas dan kenalan lebih jauh lagi dengan window dressing. Dengan window dressing sama narasumber kita di siang hari ini ada Mbak Josephine dan Asset Management. Mungkin langsung aja kali ya kita kenalan dulu nih sebelum kita ngebahas lebih banyak lagi tentang window dressing. Halo selamat siang Mbak! Halo siang lang Mbak Lusi. Halo apa kabar? Baik Mbak. Mbak gimana? Di kantor ya? Iya aku lagi di kantor. Mbak masih WFH? Ini aku di kantor juga. Oh di kantor juga. I see, I see. Nah video Mbak sebelum kita masuk ke materi kita di siang hari ini mungkin boleh dong kenalin dulu nih ke sobat ipot sebuah. Mbak Josephine ini siapa sih? Dan nama lengkapnya siapa? Dan bisa dipanggilnya siapa? Silahkan Mbak. Oke jadi nama aku Josephine Christy. Panggilannya bisa dipanggil Jojo aja. Aku dari Business Alliance, Principal Asset Management. Itu jadi kalau kalian misalnya mau beli-beli produk dari principal reksadananya, bisa lewat iPod juga dan yang lain-lain sih sebenarnya hari ini kita bakal bahas sedikit ya. Basis kebalusi. Oke, by the way aku sekalian nanya juga nih ke sobat ipot, apakah suaranya Mbak Josephine terdengar jelas? Karena di aku agak putus-putus. Mungkin boleh dibantu sobat ipot kasih feedback dan juga kasih tau ke kita nih apakah suaranya lancar? Sebelum kita mulai lebih, dalam lagi nih kita mulai materinya. Oke, thank you Mbak Josephine. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya Mbak ya. Tadi aku sempat... Coba aku pakai... Yes. Diclear nggak? Sekarang lagi clear ya? Iya. Oke, yang tadi agak keputus-putus sih. Oke. Sekarang lebih, better. Oke. Nah Mbak, happy banget nih Mbak. Happy banget ternyata kemarin IHSG tuh bisa O10H gitu ya Mbak ya. Dan sebabnya ke depannya masih bakal ada opportunity-opportunity lainnya. Tapi ada nggak sih penjelasannya Mbak? Kenapa harga saham di akhir tahun atau sekitar bulan Desember, which is bulan depan nih, biasanya cenderung naik Mbak? Mungkin boleh dijelasin dulu nih. Karena secara historical memang begitu juga kan ya Mbak ya? Betul. Kalau ini kita... Mungkin kalau historical nanti kita ada bahas di Baya sendiri ya. Kenapa? Tapi kalau mungkin kalau secara story-nya kenapa sih Desember? Karena di Desember itu sebenarnya antara investor, emiten, ataupun manager investasi, investasi tuh punya kepentingan yang sama, which is menaikkan harga saham dan portfolio investasi mereka. Walaupun sebenarnya kepentingan itu dari sebesarnya pasti beda-beda ya. Kalau emiten, itu dia butuh untuk mempercantik laporan keuangan mereka di akhir tahun kan. Sedangkan kalau untuk investor, kita tahu mereka butuh untuk memperoleh keuntungan dari hasil portfolio investasi mereka. Nah, kalau untuk dari sisi manager investasi, kalau kita lihat kan performa itu diukur dari akhir tahun ya annual untuk jadi benchmark untuk tahun-tahun ke depannya. Nah, that's why itu mereka butuh untuk memperbaiki kinerja portfolio dari NLV mereka. Supaya investor juga mau untuk investasi di produk ekstradana dari ME atau manager investasi tersebut. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya di Desember itu secara historis juga kondisi market itu paling relatif stabil menjelang akhir tahun di seluruh dunia bahkan. Bukan cuma di Asia ataupun di Indonesia sendiri gitu. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya nggak banyak ya emiten-emiten itu yang melakukan corporate action di akhir tahun. Biasanya itu di awal tahun. Nah, biasanya kan kalau ada corporate-corporate action itu tuh yang bikin market lumayan volatile. Atau kalau beritanya bagus, marketnya naik. Kalau beritanya jelek, nah marketnya turun. Nah, that's why sebenarnya banyak sih yang membuat poin-poin yang akhirnya tuh membuat Desember tuh sebagai akhir tahun tuh jadi fenomena atau sebenarnya ini anomali pasar ya. Di mana kayak selalu kecenderungannya itu harga 6 saham di akhir tahun naik dari sisi IHSG ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau window dressing sendiri nih mbak. Karena tadi aku udah sempat bridging sedikit dan mention lah tentang window dressing itu apa. Nah, mungkin boleh dijelasin lebih lanjut nggak mbak sebenarnya window dressing ini apa sih mbak? Hmm, oke. Jadi sebenarnya window dressing itu, ini tuh fenomena yang sebenarnya paling konsisten terjadi ya. Kalau kita lihat dari historis dari tahun 1995 sampai sekarang itu konsisten dan paling kuat terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita bahas sebenarnya dari sisi istilahnya dulu ya. window dressing tuh dari mana sih sebenarnya. Nah, jadi kalau diambilnya itu sebenarnya dari Inggris gitu. Kalau kita lihat di luar negeri, kalau menjelak akhir tahun tuh, pokok-pokok tuh banyak yang dipercantik display-nya. Kayak mengikuti ornamen-ornamel natal, setelah tahun baru. Nah, that's why itu dipakai nih istilahnya window yang artinya display dan dressing tuh yang artinya mempercantik. Nah, ini tuh sebenarnya strategi dari untuk mempercantik laporan keuangan dan juga portofoli investasi supaya dipoles sedemikian rupa dan membuat di mata investor tuh sebenarnya menarik gitu. Dan juga untuk pemegang saham, aimnya yang pastinya supaya dari sisi investor juga bisa melakukan investasi ya ke produk itu. Dari sisi manajemen perusahaan ataupun emiten, itu juga kan mereka butuh untuk mengeluarkan apa namanya, result, financial result mereka itu bagus supaya ya harga saham dari emiten itu sendiri naik. Nah, kalau fenomena ini sendiri tuh sebenarnya tujuannya yang pastinya yang tadi ya, untuk supaya investor tuh bisa melakukan investasi dan walaupun sebenarnya dari sisi akuntansi itu melakukan trik-trik tertentu. Tapi sebenarnya trik-trik ini tuh gak melanggar kaedah-kaedah akuntansi yang berlaku gitu. Oke, oke, not that, not that. By the way, sebelum aku lanjut lagi nih mbak, kalau misalnya teman-teman dan sobat ipot semua yang siang hari ini udah join sama kita mau nanya-nanya seputar mungkin prinsipal asset management atau tentang produknya atau tentang materi kita di siang hari ini, boleh banget langsung tanya aja melalui kolom Q&A, nanti di akhir sesi aku akan nanyain pertanyaan tersebut langsung ke mbak Jo dan mbak Jo juga akan langsung jawab nih pertanyaan dari teman-teman dan sobat ipot semua. Nah mbak, tadi udah sempat sedikit di-mention nih sama mbak Jo tentang sebenarnya window dressing ini secara legalitas seperti apa sih? ilegal atau enggak? Mungkin boleh dijelasin lebih banyak lagi enggak mbak? Oke. Kenapa sih tetap legal gitu? Karena kan kalau misalnya tadi denger penjelasannya sedikit berarti ada trik-trik tertentu yang dilakukan gitu ya mbak ya? Untuk mempercantik either laporan keuangannya ataupun portfolio-nya. Itu boleh dijelasin lebih jauh mbak. Sebenarnya yang tadi ditanya illegal atau legal jawabannya legal karena sebenarnya ini cuma masalah loophole aja sih pencatatan. Dari sisi emiten itu mereka mempercantik laporan keuangannya gimana caranya nih? Dengan cara mereka tuh kan kalau di laporan keuangan tuh ada aset, ada liabilities ya. Nah itu tuh mereka akan menunda pembayaran ataupun kewajiban mereka. Terus mereka akan mencari cara supaya mereka bisa melaporkan pendapatan lebih dulu. End up-nya adalah labanya akan lebih besar. Padahal sebenarnya itu nantinya in realization-nya nanti itu akan sebenarnya tidak sebesar itu. Atau bersifatnya sebenarnya semu. Tapi itu tidak melanggar kaedah akunasi yang berlaku aja sih. Nah kalau ditanya, itu kan tadi kalau kita lihat dari persepsi dari emiten. Nah kalau kita lihat dari persepsinya dari manajer investasi sekarang, ini kalau persepsinya adalah mereka itu akan menjual saham-saham yang sebenarnya di portfolio mereka tuh menghasilkan kerugian. Nah itu saham-saham itu tuh akan digantikan dengan saham-saham top holding mereka. Ataupun saham-saham yang bisa proyeksinya itu bisa menghasilkan earning atau return itu dalam jangka pendek tuh besar. Nah that's why itu ketika terjadi kayak gitu, apa namanya, end up-nya itu harga di NLV-nya itu akan naik. Sebenarnya manajer investasi butuhnya itu kan. Mereka ingin supaya return dari annual atau performance-nya itu naik. Terlihatan cantik di mata investor. Nah sebenarnya kalau dari sisi, kita lihat ya kalau kinerja portfolio dari manajer investasi itu nggak sesuai sama yang diharapkan. Nah mereka itu kan pasti manajer investasi itu akan melakukan gimana pun caranya triknya supaya mereka itu bisa menghasilkan return yang bagus di akhir tahun. Padahal, tapi sebenarnya ini tuh, balik lagi ya, ini tuh tidak ilegal. Ini, dan juga bukan dilakukan oleh cuma satu manajer investasi itu hanya gimana caranya manajer investasi itu memberikan performance yang bagus di portfolio mereka. Gitu. Dan, yang tadi aku udah bilang, mereka itu akan menjual saham-saham yang sebelumnya dilaporin negatif, terus habis itu mereka itu akan menggantikannya dengan saham yang isinya itu top holding mereka. Oke, oke. Jadi, selain ada di emiten, berarti sebenarnya fenomenal window dressing sendiri ini juga ada di manajer investasi gitu ya mbak ya, terutama produk-produk yang dikelola sama manajer investasi gitu mbak? Betul. Oke, oke. Nah, ini relevan sama yang tadi nih mbak, selain terjadi sama emiten, dan juga sama manajer investasi, bisa terjadi di mana lagi sih mbak? Sama, mungkin bisa tau nggak sih kapan kejadiannya mbak? Maksudnya kapan sih window dressing ini biasanya terjadi, apakah spesifik? Karena tadi kan kita udah bahas ya mbak ya, kalau memang di akhir tahun biasanya karena ada beberapa faktor, seperti nggak ada, apa namanya, aksi korporasi, kemudian memang untuk mempercantik portfolio-nya dan annual report-nya di akhir tahun, ada waktu-waktu tertentu lain nggak sih mbak? Atau mungkin memang spesifikasi si window dressing ini memang terjadinya di setiap akhir tahun mbak? Kalau waktu-waktunya itu pasti biasanya sih akhir tahun ya, atau biasa ketika laporan keuangan itu keluar, quarterly. Tapi efeknya itu nggak langsung. Misalnya quarterly kan berarti keluarnya di Maret, kemudian Juni, habis itu September, kemudian Desember. Nah, tapi efeknya itu sebenarnya sebulan kemudian biasanya. Which is berarti April, Juli, terus kemudian Oktober, baru di Januari. That's why, sebenarnya itu efek berapa lamanya itu bisa terjadi, kalau yang di Desember itu bisa lama sampai ke Januari. Makanya ada fenomena lain yang disebut Januari effect. Itu dimana sampai di Januari itu tuh kecenderungan harga-harga saham itu masih naik. Masih bisa nih dikumpulin sama investor. Ataupun biasanya ada kan yang sudah, mungkin mereka buy on weakness, atau udah cicil-cicil dari tahun sebelumnya, misalnya dari September, Oktober, November, Desember tuh pelan-pelan gitu. Nah, mereka akan take profit di Januari gitu. Nah, kalau terjadinya di jenis, maksudnya di jenis perusahaan-perusahaan seperti apa ya? Iya, betul. Kalau emiten-emitennya. Ini tuh sebenarnya mostly semua sih, kecenderungannya yang B-Caps tadi. Karena sebenarnya kalau kita lihat saham-saham yang mengalami fenomena window dressing itu cenderung yang menjadi pendorong atau penggerak utama dari IHSG. Karena mereka yang punya capitalization besar B-Caps. Nah, itu tuh saham-saham B-Caps ini nih yang sebenarnya ada, seperti saham kalau kita tahu namanya Blue Chips. Saham-saham Blue Chips, saham-saham yang ada di indeks seperti di LK45, ada di IDX30, itu kan semuanya saham-saham yang liquid. Yang bisa ketika ada arus besar di beberapa saham yang masuk di dalam B-Caps itu, mereka itu akan nantinya yang membuat dari IHSG itu bisa bergerak gitu. Dibandingkan sama saham-saham yang mid to small caps. Itu susah untuk menggerakkan IHSG secara keseluruhan. Nah, itu jadi kalau kita lihat sebenarnya kenapa fenomena ini dari sisi B-Caps itu bisa membuat IHSG naik, itu karena kalau kita lihat nih fund manager ataupun institusi-institusi ya, yang mereka itu kan sebenarnya masuk capitalnya itu tidak sedikit dibandingkan retail ya. Kalau retail kan ya pasti, ya walaupun kita punya capital yang besar, tapi capital itu susah kalau untuk digerakkan oleh satu orang retail gitu. Sedangkan kalau institusi, fund manager, mereka kan pasti akan mau rebalancing sebelum nanti ke tahun berikutnya. Nah, mereka itu akan membeli lagi saham-saham top holding mereka. Nah, saham-saham top holding itu tuh biasanya saham-saham B-Caps. Jarang misalnya. Kan pasti ada ketentuan ya dari sisi fund manager untuk underline di dalam aset kelasnya mereka itu, nama-namanya adalah nama-nama B-Caps. Nah, bayangkan kalau secara besar-besaran nih beberapa fund manager masuk di saham-saham B-Caps, nah itu tuh pasti membuat akhirnya porsi kepemilikan di saham itu naik kan bersamaan. Yang tadinya sebenarnya saham itu lagging, apalagi sekarang nih kalau kita lihat kemarin seperti koreksi kan, saham-saham old economies yang B-Caps, nah tiba-tiba itu naik nih. Waktu yang semenjak bulan September ya, saham-saham banking, kalau kita lihat saham-saham commodities, sudah mulai naik lagi, dan lain-lain, itu karena digerakkan. Dan ada arus dana itu yang membuat akhirnya saham-saham ini bangkit. Gitu. Oke, not that, not that. Kalau misalnya udah berasa nih, ada fenomena window dressing gitu, yang emang terjadi di, terutama di pasang modal Indonesia nih Mbak. Berapa persen sih Mbak emang naiknya? Apakah konsisten gitu Mbak? Kalau kita lihat secara numbers, kalau historis ya, historically stated, itu kalau kita lihat 10 tahun terakhir ya, GCI itu average on 10 year-nya itu di kisaran 4 persen sampai 5 persen ya, kalau kita lihat. Itu average 10 tahun. Berarti kan kemungkinan bahwa secara 10 tahun, pasti kan ada yang, apa namanya, angkanya lumayan besar, growth-nya, ada yang lumayan kecil, nah itu di out average, dapet kan segitu angkanya. Tapi, kalau kita lihat secara bukan average, itu kita bisa lihat sebenarnya, apa namanya, fenomena ini, kalian mungkin penasaran, sebenarnya tahu dari mana sih window dressing itu sudah terjadi? Kenapa kita bisa bilang window dressing itu sudah terjadi sejak September? Karena, kalau kita lihat, pasti, apa namanya, kayak kelihatan nih kenapa window dressing bisa terjadi itu kalau, di dalam satu hari perdagangan, itu tuh, saham-saham itu naik 5 sampai 10 persen dalam secara bersamaan. dan itu sudah terjadi, waktu saham-saham banking naik, saham-saham, seperti yang big caps, blue chip itu naik semuanya, nah itu tuh sudah jadi tanda-tanda buat kalian sebenarnya, yang udah, udah harus start, untuk buy on witness, untuk e-chill, karena, ketika saham itu, yang tadinya lagging, itu akan naik, nantinya pasti ada, kayak sekarang aja nih, IHS gitu lagi all time high, ya kan, tapi, buat orang-orang yang sebenarnya udah cicil duluan, itu pasti, punya opportunity, gain yang lebih besar, dan pasti, yang kayak untuk mereka take profit-nya itu lebih besar, dibandingkan, yang, cuma, lakuinya lamsam, jadi, ketika, ketika harganya, misalnya, koreksi nih, tapi sebenarnya koreksi ini tuh, tidak serendah, pas kita cicil, atau averaging, nah, ketika, walaupun kalian ada averaging, tapi ketika nanti ada koreksi lagi, itu justru saatnya kalian boleh averaging, karena untuk buy on witness, dan nanti kalian bisa take profit di, tergantung sih, sama, horizon investasi kalian, kalau memang kalian, tujuannya untuk investasi jangka panjang, ya, nggak perlu, untuk kalian, take profit, jangka pendek, cuma mungkin kan, orang-orang mikir nih, fenomena window dressing ini, takut, ya kan, takut FOMO gitu, fear of missing out, maunya, ah, kayaknya udah naik nih, takut tiba-tiba nanti, di prank lagi sama IHSG, turun gitu kan, padahal sebenarnya, kalau kita lihat, IHSG sekarang all time high, itu tuh beda sama, di tahun 2018, yang sempat, all time high juga, ini sekarang yang mengalahkan 2018, kalau kita lihat dari si PE-nya, PE ratio-nya itu, di 2018 tuh, tinggi banget, jadi artinya itu, saham-saham itu, udah cenderung lebih mahal, daripada IHSG, nah, kalau sekarang, itu, belum separah, belum setinggi, yang di tahun-tahun sebelumnya, jadi sebenarnya, untuk PE on average, IHSG itu, masih sangat, masih cocok, untuk kalian, keep on, buy on witness, karena masih dicenderung, ada value gitu, dibandingkan dengan, tahun-tahun, historical sebelumnya, oke, by the way, sebelum, kita lanjut, kita lanjut, ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngingetin, sobat Ipot, yang mungkin baru join, terus baru, ngikutin nih, gelap kita di siang hari ini, terus mau nanya-nanya, seputar, prinsipal, atau produknya prinsipal, ataupun tentang, materi kita di siang hari ini, boleh banget, langsung, taruh pertanyaan, di kolom Q&A ya, sobat Ipot, jangan di kolom komentar, karena takutnya, ketenggelem nih, sama, notif-notif yang lain, dari viewers Ipot, dan juga prinsipal, pada siang hari ini, nanti di akhir sesi, setelah aku tanya-jawab, sama Mbak Jo, aku bakal, langsung tanyain, langsung pertanyaan, teman-teman, dan sobat Ipot semua, dan pastinya, akan langsung dijawab, oke, next question nih Mbak, kalau secara historis nih Mbak, window dressing, di Indonesia, sebelumnya gimana, tadi udah sempet, ada briefly, yang ngejelasin, dan nyeritain, mungkin boleh dijelasin, lebih panjang lagi nih Mbak, secara historical sendiri, sebenarnya window dressing, di Indonesia seperti apa sih, karena, balik lagi, tadi juga sempet dibahas, sama Mbak Jo, sebenarnya ya, kejadian ini, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, sebenarnya ya Mbak? True, ya benar, kalau dari sisi historis, sebenarnya di HSG ya, kalau kita lihat, dari periode, 1990-an, dari 1995 ya, sampai di 2014, itu tuh, eh sorry, bukan 2014, sampai 2000 sekarang bahkan, 2020 gitu ya, itu, cuma di tahun 1997, sama tahun 2000, dimana IHSG itu di akhir tahun negatif, sisanya menguat, jadi, kalau kita lihat, selama 20 tahun terakhir, itu probability-nya itu, 90 persen itu, itu di HSG naik, nah kalau kita lihat, tariknya lebih pendek nih ya, dari 2010, sampai 2020, akhirnya kemarin, itu, on 10 year, eh 10 year itu tuh, selalu positif, gitu, kita pasti bisa lah, bilang kalau, ya pasti, ini kalau kita lihat tuh, window dressing tuh memang, sangat konsisten, atau kuat terjadi, fenomenanya, anomali pasarin tuh, sangat konsisten di Indonesia, tapi, tetap lagi, kita perlu buat, cek juga sih sebenarnya, emitennya, karena, mungkin kita lihat nih, sebenarnya dari, sisi chart, apa namanya, cuma lihat dari sisi chart, kalau, kayaknya sih, ini b-caps, jadi udah, pasti semua b-caps akan naik, gitu, tapi, nggak lihat sebenarnya, dari sisi fundamental, dari sisi laporan keuangannya, dari sisi, tekniknya gimana, trendnya mereka gimana, dan akhirnya tuh, malah, kalian malah jadinya, bukannya gain, malah lost, gitu kan, jadi kayak, malah, di situ sebenarnya, tujuan kayak, walaupun sebenarnya, udah secara histeris, itu memang, 10 tahun terakhir itu, selalu positif, dan kalau kita lihat sekarang, itu udah all time high lagi, ya itu sebenarnya, udah, udah cukup meyakinkan sih, sebenarnya untuk market kita, dan, sebenarnya, apa, udah, udah naik, itu lebih cepat, dibandingkan perkiraan, biasanya itu, Oktober, udah mulai naik, ya kan, September, awal-awal, tapi ini September itu, justru udah kenceng banget, naik IISG, orang-orang, ini, kalau disebutannya di market itu, ini uncharted, apa namanya, gain gitu, naik gitu, jadi kayak, IISG itu, nggak terpredik, sama dengan, sama orang-orang yang di market, gitu, gitu, tapi ya kembali lagi, ini kan sebenarnya, kalau kita lihat, ya market kita itu, memang cenderung, lagi, kayak recovery lah, sebenarnya, dari sisi, COVID sudah mulai, baik, membaik, terus, dari sisi, pen up demand naik, dari sisi, reopening, ekonomi, yang pasti itu kan, bakal balik lagi ke, emiten-emiten, yang tadinya, sebenarnya, apa namanya, lumayan lagging ya, dari sisi performance, sekarang jadi naik, nah, ditambah lagi dengan fenomena-fenomena, yang, kalau kita lihat, itu retail itu, lumayan cukup gampang, di, pom-pom, sebenarnya, kayaknya, pom-pom, kayak, kayaknya market naik nih, nggak mau, nggak mau FOMO, mereka akan, ikutin gitu, nah, disitulah sebenarnya, ya market itu akan semakin, rally lagi gitu, tapi jangan lupa, kalau ada market yang rally, pasti ada market yang koreksi, nah, disitulah sebenarnya, butur juga gitu, buat, buat teman-teman, buat, tau nih, sebenarnya, kapan momentum, buat kalian buying, kapan juga, untuk kalian, sell gitu, gitu, oke, not that, not that, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, mbak, karena tadi, dari tadi, udah di mention nih, sebenarnya, fenomena window dressing ini sendiri, jadi, udah terjadi dari, September mbak, September 2021, which is, sekarang, udah, November, udah 2 bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu gitu, nah, kalau secara opportunity, sekarang, sampai ke depannya, akan seperti apa sih mbak, dan, baiknya, nih, baiknya, kalau, ya kalau investasi, pastinya, mau ada, mau ada profit taking dong, pastinya mbak, itu baiknya kapan sih mbak? ya, oke, kalau kita lihat sekarang ya, apalagi kemarin tuh, tanggal 19, sudah all time high ya, 6.720 ya, itu mungkin orang-orang memikir, kalau udah setinggi ini, bukannya harusnya waktunya untuk jual, gitu kan, tapi, jangan, terburu-buru sih, buat kalian, ketika, maksud lagi high seperti ini, justru itu, kalian sebenarnya harus lebih, apakah juga sih, untuk kalian wait and see juga, kapan, mana yang sebenarnya saham-saham, yang sebenarnya masih punya opportunity, that's why yang kayak aku bilang, penting buat kalian tahu, kalau sekarang itu memang ada di fase yang lagi rally, dan juga kalau yang tadi Mbak Lucy bilang kan, udah terjadi dari September, dari Oktober juga semua, saham-saham tuh cenderung naik ya kan, dari sisi saham-saham blue chip tuh, lumayan terimpact positif, dari rebound, sama reopening economy, dari sisi sektoral pun, indeks itu, sudah mulai, naik lagi, kalau kita lihat dulu kan, pas jaman-jaman COVID awal-awal, itu tuh, energi, atau batu bara, dan lain-lain itu, sangat-sangat jelek gitu ya, sekarang tuh udah mulai naik, komoditi, udah mulai, harga minyaknya naik, dan lain-lain itu, karena ya itu, dari sisi pent-up demand, ketika tadinya, masyarakat tuh nggak keluar-keluar, duitnya nggak dipakai kemana-mana, sekarang itu sudah mulai reopening, mereka pakai, nah, jadi sebenarnya, balik lagi ke, kalian sih, kayak, kalau, kalau memang, kalian emang horizon-nya itu pendek, emang tujuan untuk trading, boleh untuk kalian yang kayak, mungkin, take profit setengah dulu, tapi tetap, kalian harus lihat juga, bakal ada, koreksi berikutnya, karena ketika, market lagi all time, kayak gini, justru, ada kemungkinan, nanti, turunnya lumayan dalam, nah, ketika turun dalam itu, justru di situ, banyak tuh orang panik ya, aduh, aku belum sempat jual, gitu ya, justru di situ, saatnya buat kalian, buy on witness, ketika lagi, di bawah, saya rock lagi, nanti, tunggu, ketika Januari, itu kalian bisa jual lagi, ataupun, bisa, cicil-cicil lagi sih, sebenarnya averaging, kan tujuannya, balik lagi, kalian tujuannya memang, untuk trading atau invest, karena itu dua hal yang, kayak beda ya, kalau misalnya invest kan, kalian nggak bisa dong, kayak, maunya, aduh, maunya sebulan nih, langsung, return-nya double digit, gitu kan, sedangkan, kalau misalnya, yang trading, kan bisa juga ya, kalau kita lihat ya, semakin, apalagi, di caps ya, semakin volatile, semakin, ya, marketnya, lagi rally seperti ini, justru, sebenarnya, emang opportunity, buat kalian lakukan trading, nah, that's why, sebenarnya, kalau di reksadana, ya itu kan, kalian lebih dipermudah ya, kalian nggak perlu, banyak-banyak lihat, aduh, satu-satu nih, fundamentalnya gimana, atau gimana, tapi, kalian bisa langsung, ke indexing fund, ataupun salam-salam yang sebenarnya, banyak di caps-nya, di, ketika koreksi, dibeli lagi, seperti itu, oke, dan ini masih nyambung, sama, pernyataan, Bajo tadi, kalau misalnya, mungkin, Sobat Ipot, aduh, nggak mau ketinggalan opportunity nih, tapi, belum berani untuk, atau belum banyak, informasi yang didapat, buat transaksi saham, misalnya, atau mungkin, buat investasi, ataupun, bahkan, buat trading saham, gitu, karena masih pemula, nah, Bajo, aku punya pertanyaan nih, kalau buat Sobat Ipot, dan teman-teman semua, yang siang ini join, dan punya, keterbatasan informasi, dan juga, mungkin, waktu buat trading, ataupun, buat investasi saham, langsung nih, mbak, ada nggak produk dari, principal asset management, yang bisa, maksimalin, di opportunity ini, mbak? Ya, seperti yang aku, udah, mention before, yang, saham-saham, yang perlu di, koleksi, ketika window dressing, itu, saham-saham, yang di caps, yang blue chip, nah, karena itu, kalau kalian, mau beli, saham-saham, produk reksadana, sebenarnya, cocoknya adalah, kalian masuk ke, produk indexing, yang, karena, di indexing itu, contohnya ya, kalau yang di, di prinsip, yang kita rekomen, adalah, IDX 30, yang kelas O, itu, karena, IDX 30, itu, isinya, saham-saham, B-caps, liquid 30, nah, karena itu, kalau kita lihat, saham-saham, yang harus dipilih, dari window dressing, bucup ya, tadi, yang udah aku bahas, karena, yang tadi, itu, adalah, saham-saham, yang pendorong, utama, dari pergerakan, indeks, harga saham gabungan, secara keseluruhan, saham-saham, yang bisa, menggerakkan itu, perusahaan, emiten-emiten, yang punya, kapitalisasinya besar, di market, apalagi, kalau kita lihat, syarat untuk masuk ke, seperti, indeks yang, LQ45, atau, I-Index 30, atau, B-caps itu, yang punya, market capnya itu, di atas, 10 triliun, nah, karena itulah, sebenarnya, kalau, di, fund yang, indeks 30, punya prinsipal ini, ini, di manage sama, fund manager kita, itu kan, isinya adalah, liquid 30, berarti, 30 saham, paling liquid, atau yang, berkapitalisasi besar, di, indeks, pasar modal, nah, ketika, terjadinya, window dressing, yang pasti, yang lebih akan diuntungkan, adalah, saham ini, saham-saham yang masuk, di B-caps, that's why, apalagi, sebenarnya, kalau kalian kan, beli saham, satu-satu nih ya, kalau kalian, beli saham satu-satu, di blue chip, itu kan, pasti, butuh dana yang besar ya, apalagi, satu lotnya blue chip, itu mahal, gitu, nah, that's why, kalau, kalau kalian, belinya di reksadana, itu kalian diuntungkan, karena sudah dijadikan, satu portfolio, udah diversifikasinya ada, kemudian, juga, udah dikelola sama, fund manager, mengikuti, sama pergerakan, indeks ya, kalau indeks kan, berarti, risiko yang ditawarkan, itu ada risiko setara, sama pasar, market risk, jadi, ketikanya marketnya naik, si indeks fund ini, akan naik, nah, berarti, kalau ketika, IHSG, yang window racing, akan mempengaruhi indeks, IHSG naik, GCI-nya, berarti, indeks fund ini, akan naik juga, nah, itulah kenapa, yang kalian harus, ambil sih, di situ, kalau memang, di reksadana ya, tapi, balik lagi, mungkin, kalau kalian, udah pernah nih, di indeks, udah pernah, trading sendiri, tapi kok kayaknya, nggak untung-untung, gitu, nah, mungkin kalian bisa, bisa, ke reksadana ya, karena, ya, apalagi, kalian bisa, cuma, ngeliatin aja sih, sebenarnya, reksadana yang mana, yang perlu kalian, cari, kayak seperti, tracking errornya bagus, index fund, terus, dari sisi performance, dan lain-lain ya, itu, oke, berarti, produk prinsipal IDX30, sendiri ini, mirroring sama, index IDX30, langsung, mbak ya, betul, oke, berarti, bener-bener mirroring, jadi, kalau misalnya, teman-teman, mau cari tahu, isinya apa aja sih, itu, informasinya bisa didapat sendiri, dong, pastinya ya, mbak ya, karena, ngikutin, index IDX30, tadi, yang informasinya, memang open for public, gitu, oke, nah, sebelum, ini adalah question, dari aku mbak, sebelum, aku nanya, pertanyaan terakhir, aku buat, mbak Jo, mungkin, buat teman-teman, yang mau, nanya langsung nih, ke mbak Jo, tentang, diskusi kita hari ini, ataupun, tentang, produk principle, ataupun, tentang principle-nya sendiri, boleh langsung, kasih pertanyaannya, tapi, di kolom Q&A ya, jangan di kolom komentar, tadi, aku ada, lihat beberapa pertanyaan, tapi, sorry banget, karena, udah jauh banget tadi, aku susah, nge-scrollnya lagi, jadi mungkin boleh, tanya ulang, di kolom Q&A, yang ada, tanda tanyanya, ada tanda tanyanya, di sebelah kanan, sorry, di bawah sebelah kanan, kalian bisa tanya di situ, nanti akan aku tanya satu-satu, sampai, mungkin, waktunya nanti selesai, di sekitar 15.30, oke, last question nih mbak, dari aku, sebelum kita masuk ke Q&A, dari Sobat Ipot, ada gak mbak, tips, investasi, saat window dressing, kayak gini nih mbak, karena, ya, dari tadi kita udah sebut, banyak, opportunity, dan juga, sisi positif gitu ya mbak, dari window dressing, tapi tadi sempat, dibahas, dan sempat di mention juga, ketika ada, kenaikan, atau laju IHSG, yang kencang, pastinya, akan ada, koreksi juga, yang menghantui gitu ya mbak ya, mungkin boleh dikasih sarannya nih mbak, biar tidak terleta, pada, keadaan market yang baik, baik aja nih. True, oke, jadi, kalau yang pertama, sebenarnya yang tadi ya, kalian sebenarnya disarankan, untuk, pilih saham-saham yang blue chip, yang likuiditasnya tinggi, pertama, karena, yang tadi, kita udah bahas banyak ya, saham-saham yang, liquid ini tuh, yang bisa menggerakkan IHSG, secara keseluruhan, dan yang kedua itu, butuh kalian, ngakuin juga yang namanya, fundamental analysis, basis, jangan, cuma, ngikut-ngikut aja nih, ataupun cuma, benchmark dari, saham dari, kayaknya ini big caps nih, jadi pasti, akan naik, tanpa kalian sebenarnya buka, sebenarnya saham-saham ini tuh, gimana secara keseluruhan gitu, dari sisi teknikalnya, juga kalian butuh, sebenarnya, kalau kayak di, iPod ya, dia punya, appsnya itu, udah sangat mendukung ya, buat kalian, ngeliat juga, secara storiesnya gimana, secara, confectionnya gimana, kemudian, dari sisi charting, juga dibantu, dari sisi iPod, gitu kan, jadi sudah memudahkan kalian banget nih, buat kalian, nggak lagi, misalnya, bingung nih, carinya gimana sih, cara liat chartnya, gitu kan, sebingung, nah, kalau di iPod tuh, udah sangat-sangat-sangat, convenient ya, buat investor, karena aku juga, suka liatin dari, dari iPod juga, gitu, aku memakai juga, jadi kayak, sangat, kalau buat kalian belajar, tuh, lumayan, bukan lumayan lagi sih, sangat-sangat-sangat membantu, jadi, nggak ada lagi nih, yang bisa bilang kayak, aduh, kayaknya, interface-nya kurang mendukung nih, untuk buat belajar fundamental, padahal sebenarnya, udah disediakan nih, secara, secara mudah, dan gampang di iPod, gitu, dari sisi fundamental, dan technical, terus, karena itu juga butuh, buat kalian, tau, kenapa butuh fundamental, dan technical, karena nggak semua, saham yang sebelumnya, itu, mengalami efek window dressing, itu akan punya pola, yang sama, di tahun ke depannya, wabu, sebenarnya, ada memang beberapa saham, yang kayak, all time rally, di tahun, di akhir tahun, tapi perlu buat kalian, lihat nih, sebenarnya dari sisi, apa namanya, dari sisi, kalau, melihat, pergerakan itu, bagaimana, nah, terus, juga, kalian perlu buat, mengalokasikan juga sih, dana investasi kalian ya, buat kalian, jangan langsung, mengalokasikan itu, dari dana-dana yang, sebenarnya kalian, masih butuh, untuk jangka pendek gitu, untuk emergency fund, atau yang lain-lain, jadi kalian harus tahu nih, kalau kasih berapa sih, per bulannya, contohnya, misalnya, kalau kalian punya, 10% dari, atau 20% dari income kalian, bisa dipakai, buat cicil, naik sarana, setiap bulannya, dibandingkan kalian itu, cuma lamsam aja, karena kalau ketika lamsam ya, ketika harganya, sebenarnya, akan turun, itu kalian akan dirugikan ya, dibandingkan, kalian averaging, pelan-pelan, cicil gitu, di situ sih, itu yang, dan juga, nggak boleh, jangan terburu-buru sih, buat kalian, pilih, produk reksadana nya ya, perlu kalian, research lagi, MI nya seperti apa, dari sisi traction nya gimana, dari sisi kredibiliti, dari fund manager nya gimana, perlu juga, buat kalian melihat, jangan cuma, fokus sama ibu hasil, secara historis, dan nggak pendek, butuh buat kalian, juga melihat, secara long time itu gimana, gitu sih, oke, ini menarik sih mbak, dan setuju juga, tentang, tips yang ke, berapa tadi, kedua sebelum terakhir pokoknya, tentang, penggunaan dana, dingin seharusnya ya, untuk investasi, bukan dana panas gitu, jangan sampai, karena dapet rekomendasi dari orang, terus, misalnya abis lihat, IG Live ini, terus pengen masuk, coba, ke saham, tapi ternyata pakai uang, yang harusnya buat makan, bulan depan, misalnya, itu kan, agak, gimana ya, takutnya, takutnya malah, takutnya waktu dibutuhkan, memang, secara historis, sorry, secara performa, memang belum baik, belum maksimal, seperti yang diharapkan, terus harus, diambil, lagi gitu kan, agak sayang ya, ataupun mungkin, ada yang maksa, berhutang gitu, kayaknya banyak banget nih, ya, banget ya, banyak waktu, ya, kemarin-kemarin, kejadian kayak gitu, semoga tidak terulang lagi, dan pastinya, nggak bosen-bosen, kita ingetin untuk selalu, bijak nih, Sobat Ipot, ketika mau mulai investasi, ataupun memilih produk investasi, yang pastinya sesuai dengan profil resiko, dan juga, time horizon dari teman-teman semua, gitu, oke, kita langsung masuk ke Q&A ya, ini udah banyak banget, ternyata yang nanya, dari Sobat Ipot semua, yang masih mau nanya, boleh silahkan, kasih pertanyaannya, di kolom Q&A, aku akan coba bacain satu-satu, sampai durasi, IGELA kita selesai ya, Mbak ya, oke, oke, pertanyaan pertama, dari KASEP underscore sambunan 27, pertanyaannya, di Eropa, Australia, di Eropa dan Australia, ini mulai lockdown ketat nih Mbak, sama apa yang diuntungkan Mbak, ada nggak? ini, secara makro ya, kalau kita lihat itu, Eropa, Australia, itu tuh mulai outbreak lagi, ya kan, tadinya tuh mereka udah lumayan, udah bukan lumayan lagi, udah balik kayak, biasa normal lagi ya gitu, nah, sebenarnya, bukan lebih ke sahamnya sih, tapi, lebih ke marketnya, siapa yang diuntungkan, nah, ketika lagi kayak gini, justru market-market yang di emerging market lah, yang akan diuntungkan, seperti di Asia, Asia, itu seperti di Indonesia gitu, kalau apalagi, kalau kita lihat sebenarnya, bukan cuma Eropa ya, kalau kita lihat, masalah, bukan cuma masalah COVID aja, kalau kita lihat di China tuh sekarang, lagi ada masalah yang Evergrande, Evergrande yang utang gitu, nah, itu membuat sebenarnya investor itu, akan keluar dari, apa namanya, negara-negara maju, developed countries, mereka akan pindahkan dana mereka, itu ke negara-negara emerging, yang punya potensi growth tinggi, nah, ketika kayak sekarang, kalau kita lihat secara data, dari, satu-satunya dari, yang growth, untuk yang kedepannya itu, yang nggak dikoreksi, itu Indonesia, salah satunya yang, masih di, 7% ya, kalau salah yang kemarin itu, nah, itu tuh, salah satu yang membuat sebenarnya, kenapa investor, dari yang foreign, itu tuh sudah banyak, maupun inflow kembali ke Indonesia, kalau kita lihat kan, nggak mungkin, cuma digerakkan sama lokal doang, justru foreign itu, yang paling tahu, kapan momentum, untuk masuk di, di pasar modal kita, ketika, seperti kayak sekarang nih, tahun, menjelang akhir tahun, lagi rally, mereka akan masuk, kemudian mereka akan keluar, untuk short termnya, karena memang, tipenya foreign itu, ya, mereka trending, mereka mencari keuntungan, seperti itu, jadi, bukan lebih ke sahamnya sih, karena, kalau secara stock wise, itu, nggak bisa kita compare, bahkan, di sektoral, di lokal pun, nggak bisa nih, kita ukur kayak, misalnya, di satu healthcare, seperti itu, misalnya ya, di healthcare, di lokal, atau, kemarin kita sempat COVID, naik jauh, gitu kan, tapi, buktinya, saham-saham healthcare, itu, nggak banyak bergerak, jadi, kembali lagi sih, sama, respon, sama, apa namanya, gimana, market tuh menanggapi, gitu, bisa aja sih, sebenarnya, kayak kemarin, awal-awal COVID, itu, orang-orang tuh, semua panic selling, tapi, ketika kemarin, outbreak yang kedua itu, dari sisi market, sebenarnya sama-sama aja, nggak banyak, nggak banyak terjadi, volatility, karena, terjadinya panic selling, orang-orang tuh, sudah mulai, lebih, biasa ya, sebenarnya, dibandingkan, awal-awal COVID, itu sih, kalau menjawabnya, nggak bisa kita lihat, secara saham, saham mana aja nih, butuh lihat lagi, kenapa. Oke, semoga membantu, membantu nih, untuk kak aset, under school, nomor dan 27, ataupun teman-teman, dan sebat tipot semua, yang punya pertanyaan yang sama nih. Pertanyaan selanjutnya, mbak, dari kak Sintia Pita, kalau reksadana, kak seberapa besar pengaruh, ke window dressing ini, terus gimana cara melihat perubahan itu, kak? Mungkin boleh di, share nih mbak ilmunya. Kalau reksadana ya, kalau kita lihat sih, sebenarnya, itu sangat ya, berpengaruh pastinya, apalagi, ini kita bahasnya equity ya, maksudnya, asset classnya equity. Nah, apa namanya, gimana sih, cara melihat perubahannya, itu kalian bisa lihat, dari sisi, pergerakan NAV per unitnya. Nah, tapi, kan aimnya itu, window dressing, kalau di fund manager ya, di, apa namanya, di reksadana itu, ya pastinya, dari sisi NAV per unitnya, itu akan naik, kemudian dari sisi, return, atau performance, untuk yang annualnya itu, pasti akan naik, secara charting, dari sisi historis, itu kalian bisa lihat juga, gimana, perubahannya itu, sebenarnya balik lagi, kalian harus screening sih, banyak-banyak baca, fun fact sheet, misalnya, dari sisi top holdingnya itu, ada perubahan atau enggak, atau kalian bisa buka, sebenarnya, website dari IDX, itu tuh kelihatan jelas, semuanya saham-saham, apa aja, yang ada di dalam, fun itu, jadi itu sebenarnya, semuanya itu, sangat-sangat, transparent ya, kalau kita bilang, enggak ada, kayak, kita bilang nih, cuma top 10, top 10 holding doang, yang boleh kalian tahu, kan, itu bukannya, karena, karena keterbatasan, gue juga, fun fact sheet, enggak mungkin kita, tulis semuanya, saham-sahamnya, itu bisa kalian, check satu-satu ya, terus, dari sisi, kalau kita lihat, market, reksadana, itu, index, kalau kita lihat, sekarang itu, untuk yang principle ya, itu tuh, udah naik, sebulan itu, untuk yang tiga bulannya aja, itu sangat, udah, returnnya udah sangat tinggi gitu, yang itu kenapa, bisa dampaknya gitu, karena, ada, pengaruh dari, IISG yang all time itu, IISG yang naik, ketika, ketika, index fund yang ini mirroring, di, di IISG, di indexnya sendiri, itu pasti, pergerakan itu, akan, sejalan, selurus gitu, ketika jelek, justru itu, berarti, fund managernya itu gagal, untuk, untuk manage, index fundnya, kan, gak mungkin ketika, IDX-nya, sebenarnya, underlying index, si IDX-nya naik, eh, ternyata fund performance-nya, itu justru turun kebalikannya, gitu, gitu sih, karena namanya, passive management, jadi mengelola, social. Oke, mungkin mau nambahin sedikit, mbak, kalau misalnya, yang tadi dibahas sama, mbak Jo sendiri ini, merupakan, indeks, sorry, merupakan, reksadana indeks, gitu ya mbak ya, yang bisa langsung, dilihat, portfolio-nya, atau, isi-isi sahamnya, di website, IDX, gitu, gitu, jadi, kalau misalnya, yang tadi diomongin nih, namanya, reksadana pasif, teman-teman, jadi memang, pengelolaan, yang dilakukan oleh, manajer investasi, ketika, ketika mengelola produk, reksadana indeks ini, ber, mirroring, atau, mengikuti, benchmark-nya, kalau misalnya, di case ini, di produknya, principal sendiri, berarti, mengikuti IDX 30, indeks IDX 30, dan pastinya, mau itu, apa namanya, kenaikan, ataupun, penurunan, dari produk tersebut, akan mengikuti, kinerja dari, IDX 30, kurang lebih seperti itu, semoga menjawab nih, pertanyaan dari, Kak Cynthia Pita, gitu ya, Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak, Oke, ini ada pertanyaan menarik, if.ivon, pertanyaannya, momen window dressing ini, berlaku untuk, trader aja, atau investor aja, atau dua-duanya, atau, ya, sebenarnya ini berlaku untuk, siapa sih Mbak, mungkin boleh bantu jawab nih Mbak, kalau, window dressing sendiri ya, itu, itu berlaku buat semuanya, tergantung sama, apa namanya, investor profile kalian, objektif kalian, dan juga, dari sisi, horizon investasi kalian, kalau memang, emang tujuannya untuk jangka pendek, dan kalian cenderung sudah, paham, sama market, karena kalau untuk trading itu, nggak mudah, kalian harus tahu, kapan kalian entry, dan kapan kalian keluar, dari pasar modal, secara jangka pendek, nah, sedangkan kalau untuk investor, kalian pasti lebih ke, analisisnya fundamental, kalau trading kan, lebih ke technical, jadi, dua-duanya itu, sama-sama diuntungkan, dengan adanya, fenomena window dressing, cuman lebih ke, apa namanya, eksekusinya aja sih, kayak, kalau investor, mereka pasti, jangkanya itu, lebih panjang ya, jangka, jangka waktu investasinya itu, lebih panjang, dibandingkan trader, kalau trader kan, mereka cuma, lihatnya, sebenarnya charting ya, ketika market lagi, all time high, mereka akan, cenderung, untuk profit taking, dan kemudian, ketika koreksi, mereka akan masuk, dan secara jangka pendek, itu gak ada salahnya, sebenarnya, dan window dressing itu, membantu mereka juga, untuk, buat, mendapatkan opportunity itu, nah, jadi, sebenarnya balik lagi, ke, ke, teman-teman, di sini semua ya, buat lebih lagi, kenalin juga sih, sebenarnya profil, investasi kalian, buat kalian tahu, kalau memang, tujuan kalian, jangka pendek ya, gak apa-apa, kalau kalian, udah cicil dari, bulan sekarang, misalnya, mungkin ada yang, kayaknya telat nih, atau, karena udah, udah mulai dari September, gitu, nah, itu kalian harus lihat lagi, ketika marketnya koreksi, kalian mulai beli, cicil-cicil, atau memang, kalau kalian gak, comfortable untuk, trading sendiri, kalian bisa beli reksadana, sama kan, ketika, marketnya koreksi, enough flavor unitnya, itu akan turun, itu kalian beli, seperti itu, oke, pokoknya yang penting, kalau misalnya, investasi itu, gak bikin susah tidur ya mbak ya, senyamannya, jangan spekulasi, ya, jangan spekulasi, sobat ipot ya, jadi harus tahu, basicnya, kenapa sih, kita harus beli, satu saham, atau satu produk tertentu, gitu ya mbak ya, semoga menjawab pertanyaannya nih, untuk kak, at if.ivon, dan juga mungkin sobat ipot lain, yang punya pertanyaan yang mirip, oke, pertanyaan selanjutnya nih, mbak Jo, ini ada pertanyaan dari kak Jimmy Wijaya, titik, jimmywijaya.underscores, pertanyaannya, biasa window dressing ini, gerak di sektor apa aja sih mbak, apakah ada spesifik sektor-sektor tertentu aja, atau memang secara general akan terasa mbak. Nah, oke, kalau secara sekternya itu, kita gak bisa bilang hanya sektor tertentu, karena secara historically, sebelumnya, itu terjadi di semua saham, yang di caps, jadi gak bisa kita bilang, cuma sektor property, cuma sektor, apa namanya, telko, atau apa, yang naik, seperti itu, karena basically, saham-saham dari IHSG, itu, penggeraknya kan ada saham di caps, yang tadi kita udah bahas, nah, ketika si IHSG-nya ini naik, secara indeksnya, lajunya itu cepat, itu yang biasanya mirroring, itu saham-saham di caps, saham-sahamnya itu akan rally, gitu, dan apalagi, kalau kita lihat, saham-saham, kenapa saham-saham old economy, itu tuh, mulai tiba-tiba naik, seperti kayak banking, seperti itu, nah, itu gak tiba-tiba, dan gak tiba-tiba, ah, IHSG kayaknya lagi momentumnya banking nih, terus nanti akan satu-satu, nah, itu karena ya, secara market cap, itu, saham-saham di IHSG yang paling tinggi itu, adalah saham-saham banking, yang proporsinya di, di ini, nah, itu bisa kalian, kemudian, apa namanya, analisa juga, kenapa, yang duluan gerak itu, saham-saham banking, karena dari sisi market cap, itu saham-saham BCA, atau saham-saham, bank BUMN, itu, yang menjadi, engine-nya IHSG, seperti itu, ketika si engine-nya ini jalan, IHSG-nya naik, gitu, seperti itu sih, kalau analoginya, berarti memang, kalau misalnya, saham-saham yang ada di BICAP sendiri ini, ya, Mbak Ya, yang lebih ber-effek, lebih duluan gitu, kalau misalnya ada BUMN, betul, walaupun mungkin secara general, semuanya akan ikut naik, tapi, kalau misalnya kita tanya, siapa yang duluan, itu dari BICAP duluan, gitu ya Mbak Ya? Betul, betul, makanya kalau kita disuruh pilih, tadi kan ada bilang, pilih yang mana, kita lebih rekomen, buat kalian, koleksi saham-saham, blue chip, BICAP, karena lebih aman sih sebenarnya, untuk fenomena window dressing ini ya. Oke, noted Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebentar ya Mbak ya. pertanyaan selanjutnya, dari Kak Dwi Laila, pertanyaannya, mending DCA, atau dollar cost averaging, sebagaimana biasa, atau beli yang IPO nih Mbak, di akhir tahun ini? Oke, kalau, kalau kita lihat, tadi DCA ya, kalau dibandingkan dengan IPO itu, dua hal yang berbeda sih sebenarnya, kalau IPO itu, biasanya, saham-saham IPO itu, memang diburu sama investor, dan pergerakannya lumayan naik gitu, tapi kita lihat juga, ada juga loh saham-saham, yang sebenarnya setelah IPO itu, nggak naik. Contohnya yang kemarin, sempat trending itu ya, yang sangat-sangat, semua orang tuh, sampai, mau kayak, apa namanya, mau banget gitu, punya sahamnya gitu ya, tapi terjadinya adalah, kenapa, nggak bagus, atau sekarang malah, lagging-lagging aja gitu ya, karena dari sisi valuasinya, valuasinya itu sebenarnya, sudah terlalu mahal, dari sisi book value, dari sisi sahamnya itu, sudah dihargai terlalu mahal, jadi ketika marketnya, ketika IPO-nya terjadi, itu tuh sebenarnya, ekspektasinya dari investor, kalau harga valuasinya itu, tuh tidak sebanding sama, book value sebenarnya, dari si emiten tersebut, yang akhirnya, akan membuat si saham itu, bukannya rally, malah lagging. Nah, jadi perlu buat kalian tahu sih, memang, banyak saham-saham IPO, tuh yang bisa jadi, salah satu, portfolio changer kalian, jadi kayak maksudnya, buat kalian, atau misalnya tadi, misalnya lagging, dengan ada bantuan, dari si saham-saham IPO ini, bisa jadi, lumayan hijau nih, portfolio kalian, tapi kalian bisa, lihat juga fenomena, mana yang, kalian bisa, kalian bisa, pakai, supaya nggak ketinggalan nih, sama, opportunity yang ada di pasar, gitu ya, walaupun sebenarnya, opportunity yang terjadi ini, itu, ya, kita nggak bisa bilang, akan semuanya 100% terjadi, di tahun ini, tapi secara, historically, itu 10 tahun terakhir, itu sudah terbukti, sudah proof kan di pasar, gitu, konsisten, positif, jadi, kembali lagi sih, ke kalian ya, untuk lebih, wise aja sih, untuk tahu, mana saham-saham yang, cocok sama, sesuai sama, analisa kalian ya, kayak, mungkin ada yang bilang, analisa itu susah, gitu ya, tapi bisa kalian pelan-pelan, atau, dari sisi reksadana, langsung ke, indeks aja, gitu, daripada pusing, pusing, buat kalian, cek satu-satu, gitu ya, oke, nah, semoga bisa jadi catatan juga nih, catatan khusus, buat sebuah-sebuah, yang mungkin, bingung gitu, mau pilih saham yang udah listing aja, atau IPO, saham-saham IPO aja, berarti kan, punya PR lagi nih, apakah bisa, menganalisanya, atau enggak, kalau selama kalian bisa menganalisanya, dengan tepat, dan baik, biar enggak nyangkut, mungkin ya, bahasanya, silahkan, atau mungkin, buat teman-teman yang baru mulai investasi, terus masih bingung, aduh, mulainya dari mana nih, atau mungkin, beli saham yang mana nih, untuk jangka panjang, mungkin bisa coba, produknya, Principle, Principle ADX 30 ya mbak ya namanya, True, Principle ADX, Principle ADX 30, yang sekaligus, Reksadena Index nih teman-teman, jadi isinya memang, 30 saham terliquid, yang ada di HSG gitu, jadi pastinya membantu juga, buat teman-teman semua, yang punya, time horizon investasi, cukup panjang, gitu, oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Medot Aya, pertanyaan gini kak, pertanyaan gini mbak Zo, bisa dibilang sekarang saatnya borong, akhir Desember sampai Januari jual saham, gimana tuh mbak, mungkin boleh dikasih pencerahannya seperti apa mbak, kalau secara short term memang, ya kita, kita, rekomennya adalah kalian, sebenarnya beli di September, jual di Desember, atau Oktober, beli di Januari, beli Oktober, terus dijual di Januari, tapi itu, bisa dicicil, seperti yang tadi aku bilang, semakin kita averaging, jadi, secara, secara, NAV per unitnya, itu juga pasti akan menyesuaikan ya, kayak, ketika kita belinya di harga tinggi, atau sebenarnya terlalu tinggi, nah, ketika ada koreksi itu, justru kalian harus lebih, banyak lagi averaging down, dari sisi portfolio kalian, jadi, kalau jawabannya, beli di September, jual di, taking profit, itu betul, sebenarnya, di window dressing, karena, namanya fenomena, ya kita perlu tahu, kapan kita harus entry, dan kapan kita harus, keluar dari market, gitu, nah, ketika, bukannya berarti, setelah keluar itu, kita gak investasi lagi, itu, kita reset portfolio, jadi, ketika, atau mungkin yang tadi aku bilang, kalian bisa jual, setengah dulu, taking profit setengah dulu, terus kemudian, kalian lihat lagi, apakah sebenarnya, masih, market itu masih bisa rally, jadi, banyak-banyak sih, kalian untuk melihat, atau update sama, berita di market kita, oke, nah, semoga membantu, Kak Medot, ayah, dan juga, teman-teman, dan sobat ipot semua, nih, yang punya pertanyaan yang sama, ataupun yang mirip, gitu, nah mbak, tadi ada pertanyaan terakhir mbak, dari, sobat ipot semua, karena, waktunya, udah mepet, nah, mungkin sebelum aku, akhiri, ijelafet kita, di siang hari ini, boleh dong mbak, kasih, mungkin, wejangan, atau pesan-pesan, ke sobat ipot semua, mbak, untuk sobat-sobat ipot, dan juga teman-teman, yang udah join, di gelap kita, nih, dari jam setengah tiga, tadi, sampai sekarang, udah jam setengah empat, ya, oke, jadi, kalau kita, sebenarnya, yang mau aku highlight, sih, sebenarnya, untuk window dressing, ya, buat kalian, tuh, buat teman-teman, itu, bisa, memakai juga, sih, opportunity ini, jangan takut, sih, sama, mungkin sekarang, all-time high, kalian takut, mau tunggu koreksi dulu, mungkin, memang seperti itu, tapi, kalau kita lihat, historisnya, dua tahun terakhir itu, justru, sebenarnya, IHSG itu, masih cenderung, lebih murah, dibandingkan, dua tahun yang lalu, nah, artinya, masih bisa ada kenaikan, tapi, jangan lupa, ketika ada kenaikan itu, pasti, adanya, yang namanya, koreksi, nah, ketika koreksi ini, juga bukan, sebagai salah satu, threats, buat kalian, risk, buat kalian, tapi, justru, kalian harus, banyak-banyak buy-on witness, banyak-banyak cicil lagi, tapi, cicilnya itu, harus sesuai sama dana, alokasi, investasi kalian, jangan spekulasi, cuma, langsung langsung, taruh semua dana kalian, karena, ada fenomena window dressing ini, tanpa sebenarnya, kalian analisis nih, apa namanya, risk and rewardnya itu, buat kalian gimana, karena itu, penting sih, sebenarnya, untuk kalian tahu, risk profile kalian, apakah kalian itu, cenderung, sebenarnya, konservatif, moderate, atau agresif, karena, kalau kalian memang, konservatif, memang, equity itu, nggak cocok buat kalian, daripada kalian, nggak bisa tidur kan, ya, itu kalian bisa koreksi dana yang lain, reksa dana yang, maksudnya banyak kan, ada di money market, atau kalian bisa, have a fixed income, tapi, sebenarnya, untuk, investor-investor nih, teman-teman yang, sebenarnya, pengen sih, untuk mengambil risk, lebih besar, tapi, masih takut sama equity, kalian tuh bisa, keindeks fund, karena, indeks fund itu, dikelola secara pasif, mengikuti, IHSG, atau, mengikuti pergerakan, dari indeks, yang ada di IHSG, seperti itu, itu sih, dari aku, jangan lupa buat, start invest dari sekarang juga ya, buat kalian, masih ada nih, masih November, belum Desember nih, akhirnya buat kalian, cicil-cicil, pokoknya masih ada opportunity lah ya mbak, untuk, teman-teman semua mungkin, ya, yang belum, mulai mungkin, bisa mulai dari hari ini, tapi, disclaimer on, disclaimer on teman-teman, tetap ikutin time horizon, tetap ikutin profile resikonya, biar, investasi, walaupun keinvestasi, tapi kalian juga bisa tidur, dengan nyenyak, dan nyaman, jangan sampai malah kepikiran, dan stress gitu ya, karena investasi, gitu, terus kalau misalnya mau tahu, lebih banyak tentang investasi, financial planning, ataupun, mau belajar banyak tentang saham, dan reksadana, atau mungkin bahkan ETF, teman-teman juga bisa, belajar langsung nih, di aplikasi e-pod, namanya ada fitur journey, di situ banyak banget, ada materi, yang bisa kalian pilih, dari beginner, intermediate, ataupun, advanced, jadi tinggal dipilih aja, level kalian tuh, yang mana sih, yang beginner, silahkan tulis beginner, atau mungkin yang udah tahu, basic-basicnya, mau naik tingkatnya, atau naik kelas, bisa intermediate, ataupun yang udah biasa, untuk trading, dan juga, investasi di reksadana, bisa pilih advance, biar, pengetahannya lebih banyak lagi nih, gitu, by the way Mbak Jo, terima kasih banyak nih, udah berbagi banyak informasi, Mbak Lucy, ya, thank you, thank you banget Mbak, semoga, bermanfaat juga nih, untuk, semua sobat e-pod, dan teman-teman semua, yang udah join di IG Live kita, di siang hari ini, once again, thank you Mbak, thank you, ya, akhir kata, saya Lissa Dewanti, dan Mbak Josefin, dari Principal Asset Management, pamit undur diri, sobat e-pod semua, terima kasih banyak, yang udah ngikutin IG Live kita, dari jam setengah 3 tadi, sampai jam setengah 4 sekarang, sampai jumpa di IG Live, dan edukasi, dan acara edukasi lainnya, dari e-pod teman-teman, sampai jumpa, happy learning, happy investing, let's have fun with e-pod fun, Mbak, thank you sekali lagi ya, thank you, have a good Monday, have a great Monday, dadah,